Terima kasih Anda masih di Buletin Indonesia Malam. Pemirsa dukungan yang diberikan terhadap Ketua Umum Partaperindo Haritanusudibjo kian bergulir. Pengamat politik Henry Satrio mengatakan isi pesan singkat HT kepada Kasubdit Penyidikan Jampetsus Kejagung Yulianto tidak mengandung ancaman dan bersifat netral. Pengamat politik Henry Satrio berpendapat bahwa isi pesan singkat yang dikirim oleh Haritanusudibjo kepada Yulianto tidak memiliki unsur ancaman. Henry menilai Yulianto hendaknya menerangkan kepada publik kata-kata yang membuatnya merasa terancam. Menurutnya SMS HT bersifat personal dan netral. Mengatakan, seringkali mengatakan bahwa kalau dari sisi komunikasi, SMS ini kan sifatnya lebih personal. Jadi yang mengetahui atmosfer atau situasi kondisi tentang isi SMS itu adalah si pengirim dan si penerima gitu ya. Nah kalau kita baca yang tidak berada dalam atmosfer itu, kemudian kita membaca SMS-nya itu ya kita akan melihatnya netral-netral aja, bahkan bisa jadi cenderung positif karena itu kan sebuah cita-cita untuk memperbaiki negara ini. Kembali ke kesnya Haritanu, tadi menurut saya proses hukum memang sudah berjalan dan saya setuju sekali Pak HT dijalani saja, dihadapi saja dengan itu sehingga lebih terbongkar. Asal-muasal memang kan ada beberapa sebetulnya posisi-posisi penting negara ini yang sebaiknya tidak dijabat oleh orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik. Jaksan Agong salah satunya. Pendapat yang selama disampaikan Pakar Forensik Universitas Indonesia Reza Indragiri Amril. Reza menilai subjek SMS Haritanu bersifat umum dapat ditujukan pada siapa saja bahkan bisa jadi wacana umum. Kalau sekarang berkembang menjadi kasus karena sengaja dipersonalisasi oleh pihak tertentu sehingga menjadi bias kepentingan. Apapun status yang melekat pada diri Haritanu saat ini tetap sama di hadapan hukum bahwa ia orang yang tidak bersalah hingga putusan pengadilan bisa membuktikan kesalahannya. Nah kalau persoalannya kemudian adalah kalau kemudian perasaan lebih sebagai sebuah tafsiran yang terlalu pribadi, tafsiran yang terlalu subjektif, yang terlalu personal, maka akan muncul pertanyaan, ini bias atau tidak dari sebuah kerja lembaga pendegakan hukum. Apakah murni untuk mendegakkan hukum, objektif, ataukah ada kepentingan-kepentingan hukum, bias, subjektif, yang melatar belakangi peristiwa ini menjadi sebuah, katakanlah menjadi sebuah problem hukum. Reza memberikan ilustrasi seperti ceramah yang disampaikan oleh para ulama yang terkadang bahasanya keras, namun tidak ditujukan untuk seseorang, tapi lebih bersifat himbawan dan berlaku umum.